Ini memperkaya aplikasi yang ada, kemudian juga memudahkan kami yang penyandang disabilitas netra untuk lebih tahu tentang bahasa Jawa. Aplikasi ini sudah sangat bagus, nilai plusnya adalah membuka wawasan terkait dengan budaya, istilah-istilah budaya di Jawa Tengah. Memudahkan dalam belajar, aplikasinya sangat membantu sekali dalam pembelajaran. Alhamdulillah banyak fitur yang bisa dimanfaatkan anak-anak, banyak fitur yang mudah diakses oleh guru dan siswa-siswi kamu. Tapi ternyata setelah saya pakai diri, saya jadi lebih dalam lagi, apalagi orang yang bukan orang Jawa, mungkin orang-orang diri bahkan mungkin saya ingin tahu bahasa Jawa akan sangat membantu ini aplikasi. Insya Allah akan jauh lebih baik lagi ketika posaka banyak ditambah, kemudian ada contoh-contoh penggunaan dalam kalimat, sehingga anak-anak yang sekolah lebih bisa memahami, dan juga bagaimana cara bacanya. Karena sampai hari ini banyak anak-anak kita mungkin sudah nggak terlalu familiar dengan bahasa Jawa, sehingga ketika ngomong Jawa, salah. Ya misalkan bedanya kentir dengan kentir apa, tulisannya kan sama. Nah itu nanti bisa dimasukkan ke dalam kamus seperti ini. Itu terima kasih kepada Balai Bahasa dan Udinus. Semoga semakin bermanfaat untuk sahabat Tuna Netra. Masukkan saja terkait dengan aplikasi ini, sebetulnya masih perlu perbaikan untuk proses KPM. Karena istilah-istilah untuk kursa kata, kemudian istilah yang digunakan terkait dengan pembelajaran itu masih kurang. Seperti tadi membuat kalimat perangkai dengan bahasa Jawa, kemudian kalau memang ada contohnya, sekalian untuk contoh suaranya juga. Jadi bagaimana selain mencari kamus, juga pengucapan bahasa Jawa secara benar. Kalau memegang laptop, kita nggak memegang HP, tinggal ngomong-ngomong aja. Itu akan sangat membantu sekarang. Semoga kedepannya fitur-fiturnya lebih lengkap lagi, sehingga guru kami dan siswa didik kami bisa memanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran yang lebih maksimal. Khususnya dalam bidang bahasa Jawa. Terima kasih.